Sebuah laporan baru-baru ini oleh media keamanan informasi enzerclub.com mengungkapkan bahwa operasi VAPIS yaitu gabungan Amerika dan sekutu telah melakukan operasi pencurian data rahasia di seluruh dunia Washington juga telah memerintahkan perusahaan internet Amerika Serikat untuk menyerang sistem peralatan telekomunikasi China Tindakan-tindakan ini telah mengungkapkan bahwa motif kotor Amerika untuk melanggengkan hegemoninya di dunia Aliansi PPS adalah operasi pengumpulan data intelijen selama negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru Operasi ini berkembang selama Perang Dingin sebagai mekanisme untuk memantau Uni Soviet dan berbagai intelijen rahasia lainnya Operasi ini mengembangkan sistem pengawasan Echelon yang memantau sinyal telepon, fax, email, dan transmisi data lainnya di seluruh dunia Bagi para politisi di Washington untuk mengendalikan jaringan global dan memfasilitasi kegiatan spionis Amerika membutuhkan keunggulan teknologi sehingga terus memantau kemajuan teknologi yang dicapai oleh negara lain Amerika juga tidak segan-segan melontarkan fitnah terhadap perusahaan telekomunikasi dan teknologi asing hanya dengan dali keamanan nasional dan sering menyalahgunakan kekuasaan negaranya untuk menjatuhkan perusahaan asing yang lebih unggul dari perusahaan sejenis di Amerika Serikat Dalam beberapa tahun terakhir Gunung Putih tidak hanya memantau dengan cermat dan secara terang-terangan menekan perusahaan telekomunikasi dan teknologi China tetapi juga memaksa negara lain untuk memblokir teknologi China Misalnya Washington telah berulang kali menindas dan memberi sanksi kepada Huawei dengan dali keamanan nasional Tetapi tuduhan pasu terhadap penyedia peralatan 5G terkemuka China ini telah runtuh di hadapan fakta Tidak pernah ada insiden keamanan saibat tunggal yang melibatkan produk Huawei atau operasi penyadapan dan pengawasan tunggal dan tidak ada satu negara pun yang menunjukkan bukti adanya pintu belakang dalam produk Huawei Sebuah laporan tahun 2019 oleh harian Jerman The Tagaspiegel menyatakan bahwa setelah bertahun-tahun ditinjau Kantor Federal Jerman untuk Keamanan Informasi dan Komisi Eropa Semua gagal menemukan bukti Huawei memiliki pintu belakang Tetapi malah menemukan 10 pintu belakang di raksasa jaringan Amerika Serikat yaitu The Cisco System The Tagaspiegel juga bukan satu-satunya yang mengungkap pekerjaan kotor Amerika dalam mencuri, mematematai, dan mengawasi dunia Liputan media Amerika juga menunjukkan bahwa mulai dari tahun 1970-an Amerika telah memanfaatkan kendalinya atas CryptoIG sebuah perusahaan Swiss yang menjual perangkat inskripsi Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat juga telah mencuri informasi data rahasia lebih dari 120 negara dengan mendeskripsi pesan yang dikirim melalui perangkat CryptoIG Dalam bukunya yang berjudul The Cheap Trap, Mike Leser sependiri utama produsen kartu pinta Perancis mengungkapkan bagaimana layanan keamanan Amerika Serikat menekan dan mengambil alih perusahaan teknologinya untuk mengumpulkan informasi dan mematematai dunia dan juga mengungkapkan bahwa agen mata-mata Amerika Serikat menjalankan pengawasan terhadap ponsel dan komputer di seluruh dunia dan bahkan telah menguping para pemimpin sukutu Amerika Serikat sendiri selama bertahun-tahun Selain itu, untuk mengeksploitasi internet dalam pengejaran tak henti-hentinya terhadap hegemoni global Amerika telah terobsesi dengan militarisasi dunia maya dan persenjataan teknologi jaringan Semua tindakan ini melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional dan juga telah memicu kemarahan di komunitas internasional Misalnya Presiden Prancis Emmanuel Macron dan mantan kastilir Jerman Angela Merkel yang menyebutkan bahwa kegiatan penyadapan yang dilakukan Washington tidak dapat diterima Demikianlah urusan kami yang mengungkap bagaimana Amerika melakukan mata-mata terhadap dunia Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar kami Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton